Hubungan kita dengan Allah itu dibina berdasarkan dua. Yang pertama, husnuzan kepada Allah. Bila kita menerima sesuatu, kita rasa mungkin menurut Allah inilah yang paling baik. Yang kedua adalah rida. Rida itu seperti mayat yang dimandikan orang. Macam mana mayat dimandikan orang? Macam daun kayu dihembus angin tak melawan. Macam orang mati yang dimandikan orang hidup. Sampai saat ini belum pernah lagi ada orang mati melawan dimandikan orang hidup. Begitulah hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak melawan. Tidak melawan itu bahasa Arabnya Islam. Islam itu tak melawan. Kata Allah tutup hijab, ikut. Kata Allah jaga subuh, ikut. Melawan itu bahasa Arabnya maksiyah. Maka maksiyah, maksiyat kata kita adalah melawan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala Islam datang, dia merubah semua cara pandang manusia. Bukan berarti sebelum Islam datang orang tidak tahu Tuhan. Sebelum Islam datang orang tahu Tuhan. Maka nama mereka pun Abdullah. Habba Allah. Mereka tahu tentang Allah. Nabi Muhammad SAW nama ayahnya Abdullah. Padahal masa itu Nabi belum lahir lagi. Maknanya Allah itu sudah, nama Allah itu sudah ada. Sebelum Nabi Muhammad datang. Tapi cara mereka memahami Allah itu yang berbeza. Kata mereka, ada Allah itu yang jantan. Allah yang betina ada. Namanya Lata. Allah yang jantan Allah. Allah yang betina Lata. Lalu kemudian Allah jantan dan Allah betina ini menikah. Lahirlah anak perempuan. Itulah dia Banatullah. Anak Tuhan yang betina. Namanya Malaikat-Malaikat. Datang Nabi Muhammad SAW dihapuskan ini. Allah itu satu tunggal Esa tak beranak. Kul huwallahu ahad. Satu Esa tunggal tak berbilang. Dan Allah tidak melahirkan anak. Lam yalid wa lam yulad. Dan tidak ada satu pun yang sama se-level dengan Allah. Walam yakullahu kufuan ahad. Tapi kita tidak paksakan itu pada orang lain. Mana bukti Islam tidak memaksakan itu pada orang lain? Ketika sahabat Nabi Ammar bin As sampai ke Mesir. Sampai hari ini di Mesir masih ada lagi Kristian Koptik. Lalu kemudian di Suriah di Lebanon. Masih ada lagi Kristian Maronit. Itu menunjukkan Islam hanya berda'wah. Ada pun masalah keyakinan. Wala'ana abidum ma'abattum. Wala'antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum. Wali adin. Ayat itu kita baca sebelum matahari terbit. Pada Qabliyah Subuh. Rakaat pertama kuliah. Rakaat kedua kulhu. Jangan sampai tinggal Qabliyah Subuh. Kerana Qabliyah Subuh khairun minat dunia wa ma'afiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang tadi tinggal Qabliyah Subuh. Mudah-mudahan esok subuh masih hidup lagi untuk Qabliyah Subuh. Sebab kita pun tak tahu. Tiada siapapun yang menjamin garanti bahwa esok subuh kita buka mata. Masih nampak lagi lampu pelita dinding. Buka mata nampak handphone. Tapi ada masanya nanti buka mata gelap. Tiba-tiba terdengar suara. Marab buka. Apa yang nak kita buat?